Penyidik KPK kembali memanggil sejumlah kontraktor di Jambi. Pemanggilan ini masih dalam pengembangan kasus suap RAPBD Jambi 2017. Di hari keempatnya di Jambi, Jumat 23 September 2022, tim penyidik KPK memeriksa sejumlah kontraktor di Jambi terkait kasus korupsi suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Pemeriksaan ini masih berlangsung di gedung lama lantai 2 Mapolda Jambi. Salah satunya, Ali Tonang alias Ahwi, usai diperiksa KPK, dirinya enggan memberikan komentar dan hanya melambaikan tangan meninggalkan awak media. Informasi yang berhasil dihimpun, Ali Tonang alias Ahwi adalah salah satu pengusaha yang pernah menyerahkan uang satu dus kepada Budi Nurahma. Uang tersebut diserahkan Ahwi di salah satu rumah makan di wilayah Kota Baru. Sementara itu, Chandra Ong alias Abeng juga enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dirinya langsung pergi ke salah satu ruangan di Ditres Krimsus, Polda Jambi. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.